untuk memulai instalasi metastock 11 mohon masukkan CD metastock 11 anda ke dalam CD atau DVD room program installer akan terbuka secara otomatis apabila tidak muncul tampilan apa-apa atau proses autoran tidak jalan silahkan buka window explorer kemudian cari pada bagian my computer CD drive metastock 11 kita klik kemudian double klik pada bagian ms11.0 eod tutup dulu windowsnya kemudian kita klik setup tunggu sampai ekstraksi ini selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian akan muncul tabel persiapan awal instalasi kita tunggu kita tunggu sampai 100% kita tunggu karena sebelum menuju ke tampilan yang berikutnya proses ini akan memakan waktu beberapa lama tergantung kecepatan komputer yang anda miliki dan akan muncul tampilan metastock seperti ini pada bagian metastock setup kita klik next untuk metastock 11 ini dibutuhkan beberapa program aplikasi tambahan seperti microsoft c++ microsoft jt database dan microsoft internet explorer akan di install akan di install secara otomatis oleh metastock 11 ini pada komputer anda kemudian kita klik next pada bagian software license agreement kita klik i accept this agreement kemudian klik next dan bagian user information silakan ketik nama anda pada bagian name dan pada bagian company ketik isi dengan nama perusahaan anda kemudian pada bagian setup key silakan diisi dengan yang tersedia pada CD instalasi yang anda miliki untuk CD yang kami miliki setup key nya adalah A, B, Q, Z C, X, T, Q L, A, S, G, C setup key ini ada pada setiap CD yang anda miliki kemudian kita klik next sudah yakin informasi yang kita ketik dengan benar kita klik yes untuk bagian destination folder tidak usah diganti kita cek program files langsung saja kita klik next kemudian pada setup type kita pilih custom kemudian klik next untuk router data link information karena kita tidak menggunakan router data link ini maka user ID password nya kita kosongkan kita klik next aja langsung pada bagian setup option kita pilih metastock klik option kita pilih multimedia files nya di checklist ini fungsinya agar dapat melihat komentar dari para ahli dalam bentuk video klik continue kemudian kita klik next lalu klik ok dan pada dan pada ekwis program folder selection tetap seperti ini kita klik next kita tunggu sampai proses instalasi selesai dilakukan sampai 100% nah jika sebelumnya sudah pernah terinstall metastock versi lama maka akan muncul tampilan update old expert advisor file seperti ini kita klik ok untuk mengupdate nya tampilan ini tidak akan muncul kalau sebelumnya di komputer Anda belum pernah terinstall metastock versi lama kemudian kita klik override ingat tampilan ini hanya pada yang sudah pernah terinstall metastock versi lama sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian pada bagian selek shortcut kita klik metastock dan downloader agar pada desktop akan muncul icon metastock dan downloader ini kita klik next sampai tahap ini menandakan bahwa program metastock 11 setelah selesai kita install kita klik finish dan di desktop akan muncul tampilan icon metastock juga di downloader seperti ini selamat menikmati